musik 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 oke kembali lagi ke channel youtube geda riders rafi itu main setelah oke channel youtube geda riders tempat berguna motor motor gue nih guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini geda rarus baru saja selesai modifikasi motor xmax new ya oke di depan saya sudah ada motor xmax connected ya oke xmax terbaru oke matic mewah ya brand yamaha oh gokil ya untuk warnanya keren banget guys warna prestis gray ya atau abu-abu ya oke ini dia guys motornya i don't like guys kita liat nih seterpat yang sudah terpasang nih oke 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 part-part yang sudah terpasang branded semua nih guys dimulai dari mas trennya di custom menggunakan tipe brand boom oke nanti kita review semua ya kita liat nih di bagian kaki-kaki depannya guys udah di upgrade ya oh gokil oke oke ini varian kedua ya motor xmax terbaru jadi ada dua varian ada xmax connected dan varian texmax ya jadi perbedaan ini di body gate nya selalu ada di headlamp di stoplamp di bagian joknya di emblem nya ya apabila di motor xmax versi texmax emblem nya udah tuliskan texmax ya lalu di bagian panel meter nya guys berbeda ya ini varian kedua untuk cc nya masih sama ya jadi cc nya 250 cc guys tuh gokil ya motor nya sudah di makeover di kedai redus di bagian headlamp nya guys kita kasih liat sedikit nih ada pemasangan lampu bilet nih guys oke terinstal 4 buah nih wow gokil ya oke 1 2 3 4 mantap oke untuk motor nya milik bulah es ya guys jadi milik boss bulah es ada redus di percaya oleh beliau untuk makeover motor xmax nya oke jadi motor nya tiba di kedai redus kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu ya lalu kita makeover bagian lampu nya oke sebelum saya melakukan video ini boleh silahkan dukung channel youtube kita kedai redus dengan cara subscribe lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update yang terbaru video modif motor yang keren keren dari kedai redus kita lihat nih guys kondisi kedai redus di tanggal 21 januari 2024 di klotermalem ya ini waiting list nya panjang tutup nih guys di jam setengah 8 malam ya oke saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh redus yang sudah hadir untuk makeover motor kesayangannya oke seperti apa nih hasil makeover kedai redus oke check it out terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 oke, keren banget guys oke, lalu kita lihat sisi sebelahnya full body ya full body kasarnya sudah di carbon kevlar nih lalu di bagian BH di bagian BH, carbon kevlar motif standar ya, seperti ini lalu ada pemasangan bordes bordesnya made by Kenomoto ya ini khusus buat X-Match New ya ada buat Robo juga untuk shock breakernya sudah di custom menggunakan shock tipe premium ya, yaitu shock oclean oke, mantap oke, kita lihat nih guys di bagian kaki-kaki depannya ya sudah di update nih sistem pengeremannya ada pemasangan upside down ya dipadu dengan kaliper rainbow untuk velgnya sudah di repair nih guys berwarna blue candy ya oke, kita lihat deh 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 selamat menikmati selamat menikmati lalu kita beralih ke bagian belakang nih di bagian belakang juga sudah di upgrade ya sistem pengeremannya menggunakan kaliper premium juga sama dengan di bagian depan ya kita lihat di bagian kokpitnya guys perubahan apa aja nih kita lihat di bagian handlebarnya atau di bagian stangnya oke, sudah diganti sepertinya ya menggunakan tipe fatbar ya lalu ini sudah berikut sepaket dengan racernya stangnya atau handlebarnya made by rizoma handlebarnya sudah diganti jadi otomatis riding stallnya juga ikut berubah ya agak lebih tegak ya oke, ini finishingnya bagus banget guys ini handlebarnya oke untuk saklara masih originalnya ya yang dirubah di bagian master em ini master em ini master em brembu untuk yang di bagian kiri ukurannya 16 cm tipe for sakorta ya, rcs16 lalu lalu yang di bagian kanan jatuh yang di bagian kanan tipe yang di bagian kanan ukurannya 17 cm ya ini sudah sepaket juga ini guys dengan tabung minyaknya ini juga ya ini ya ada covernya juga lalu ada jalo sangnya jalo sangnya jalo sangnya juga sudah di karbong kevlar lalu ada jalus tangnya keren banget guys tampilan cockpitnya keren ya lebih keren lebih gagal dari tampilan cockpit orinya ya oke sudah di upgrade ya keren oke oke kita ke bagian depannya guys ada pemasangan windshield custom ya windshield nya sudah diganti sepertinya ya made by carbon ya lalu menariknya guys ada pemasangan spion steel ya ini seperti spion yang berdapat di motor fairing terpasang di motor xmix new keren ya oke kita lihat ya kita lihat di depan oke unik ya kita lihat di depan ini oke spionnya ini dapat diputar ya oke seperti ini spionnya spionnya dapat di adjustable dapat diselesaikan seperti ini oke kita kembalikan ke posisi mula jadi jadi penempatan spionnya ada semacam breaker servo ya ini berhubungan juga dengan windshield nya oke ini breaker servo nya made by MIR khusus buat xmax terbaru ya oke keren ya guys untuk spionnya oke guys langsung aja kita ke bagian depan di bagian headlamp nya di bagian headlamp nya sudah di makeover ada pemasangan lampu bilet nih sudah pada kasapan nih untuk lihat hasil makeover kedara dos oke check it out motor nya kita nyalakan dulu ya oke bagi yang ingin melihat tampilan panel meter atau panel instrumen dari motor xmax connected ini dia jadi sesuai namanya ya fitur connected ini dapat menghubungkan motor nya dengan handphone ya jadi dapat sinkronnya sih guys untuk cek oleh kesehatan motor nya dapat di dapat di cek melalui aplikasi ya di handphone ya lengkap guys dapat juga sinkronnya untuk fitur musik atau fitur telepon nih guys oh canggih banget ya guys jadi fitur di motor xmax connected ini canggih banget ya oke ini ada indikator bensin odometer ada kilometer nya juga ini ada menu-menunya ya oke oke langsung aja kita lihat guys hasil makeover kedara nya seperti apa oke check it out oke guys ini dia hasilnya wow gokil ya keren banget ya guys jadi lampu headlamp nya sudah di upgrade menggunakan lampu bilet pro g tampilannya menjadi lebih mewah ya lebih futuristik oke dalam headlamp nya terinstal 4 buah lampu nih guys lampu pro g ya oke untuk yang di bagian tengah pro g nya ukurannya besar nih menggunakan pro g S500 ya dari brand nice untuk yang di bagian pinggir atau kanan kiri di custom menggunakan tipe X1M oke untuk spesifikasi mengenai bilet pro g nya bisa silahkan lihat di deskripsi guys oke oke kita lihat detail pro g nya nih guys kita close up untuk yang di bagian pinggir pro g nya berbentuk semi kotak ya berbeda dengan pro g reguler ya nah jadi di bagian siku nya oke agak berbentuk oval ya seperti ini guys jadi tidak pure bulet ya agak mendekati kotak ya bentuknya ya oke ini karena di bagian strot nya juga berbentuk kotak ya ini ciri khas pro g x1m lagi yang mengikuti video youtube kedariados jadi sudah kita pasang juga nih pro g x1m di motor di motor xmax new juga ya milik buah es akan tetapi pro g nya terinstall 4 buah ya bilet pro g x1m terinstall 4 buah lalu di motor milik om paroponauli ya terinstall pro g x1m juga oke 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 untuk strot nya atau pinggir nya menggunakan strot bawaan dari lampu bilet nya ya strot nice nya ya ini berhubung karena space di headlamp nya agak sempit ya jadi kita usahakan se estetik mungkin ya se presisi mungkin penempatannya oke lampu pro g nya kita lihat ini untuk proses strot bawaan nya proses awalnya jadi casing headlamp bagian belakang kita bubuk lalu reflektor di bagian depannya ya kita coak juga ya mengikuti kontor dari lampu pro g nya untuk dudukannya kita buat serapai mungkin seperti om ya tampilannya ya seperti casing headlamp standarnya ya lengkap sudah kita install juga ada exhaust nya juga ada driver ada modul nya wiring headlamp nya juga lengkap ya semuanya oke jadi proses pembuatan dudukan dan berikat pro g nya dibuat menggunakan sistem digital jadi hasilnya presisi dan akurat ya ya otomatis mode bussen nya ke center ya ini karena penempatan pro g nya tepat di bagian tengah ya oke lalu cutting dan lubang-lubang bautnya juga presisi juga ya dibuat menggunakan sistem komputer dibuat menggunakan material berkualitas ya jadi kita baut di semua sisinya dijamin kuat ya oke keren ini bagian pro g nya yang pertama yang di bagian tengah untuk yang di bagian tengah pro g nya di custom menggunakan tipe S500 ya oke jadi untuk lampu pro g bilet S500 untuk cahaya nya untuk yang warna putih temperatunya sekitar 6000 kelvin ya guys oke jadi untuk daya tuatnya kurang lebih sekitar berapa watt ya kan bussen banget bang hap bussen nih bang berapa watt sih ya saya lupa dah berapa watt ya berapa 5 ha 75 ya jadi ini ada instalasi ada 2 watt jadi tinggal dikalkan 2 sekitar total sekitar 150 watt ya apabila menyala full ya oke mantap oke untuk pro g nya sudah special blue glass diberikan lampu devili juga nih bagian dalam nih ini untuk mengisi kekosongan lampu pro g ya di dalam untuk mengisi kekosongan di dalam lampu pro g ya ada lampu saja nih guys oke lalu di bagian pinggir nih guys ada instalasi lampu bilet ais exonem nih ini brand bilet pro g keluaran ais juga nih ukurannya kecil ya kurang lebih sekitar 1,5 inch ya oke oke mantap jadi untuk daya atau watt nya sekitar 30 watt ya oke mantap nih ada lampu devili nya ya keren ya oke oke untuk untuk lampu alis nya dan devili nya dapat synchronize ke handphone nih guys jadi warnanya dapat berubah-ubah kita mix and match antara alis nya dan devili nya sesuai selera sesuai mood kita ini kebetulan disetting random ya jadi warnanya dapat berubah otomatis oke disetting mode bulan ya sebetulnya nih ini warnanya dapat transisi ya oke pemilihan warnanya ada sekitar 200 mode ada solid color ada warna gradasi juga oke ini menarik nih guys jadi bentuk alis nya di motor X-Max Connected atau X-Max terbaru bentuknya seperti huruf X ya oke seperti ini oke oke di custom gunakan alis durakan ya dengan ukuran sekitar 60 cm oke 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 ini ada semacam lift nya juga ya guys oke 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 jadi ini alis nya di konsep lazy ice ya guys jadi ada semacam tingkai seperti ini guys di bagian gigi oke terlihat futuristik ya oke oke selanjutnya kita tes fitur sand running ini guys jadi alis nya dilengkapi fitur sand running oke tampilannya seperti apa oke check it out oke ini ya guys tampilan sand running nya untuk running nya smooth ya untuk running nya smooth ya untuk running nya smooth ya pergerakannya constant stabil jadi mulai dari bagian bawah lalu ujung nya di senor nya ya oke seperti ini jadi yang aktif eee sen nya ada dua ya sen di alis nya dan di lampu senor nya ya kita tes yang sebelah kanan running nya keren ya ini bentuk alis di motor xx nya keren ya guys seperti ini oke oke ketika kita mengalami fitur sand running alis sebelah nya tetap hidup ya oke oke kita tes lampu hazard nya ini fitur hazard nya juga running ya oke oke kita kembalikan ke posisi lampu segi ya oke jadi untuk alis nya all time on ya jadi setelah nya ikut kontak ya guys begitu eee motor nya nyalakan atau kontak nyalakan atau kontak nyalakan jadi posisi nya seperti ini ya jadi tidak ada tombol untuk mematikan alis nya ya jadi ini posisi lampu segi nya oke langsung aja kita tes lampu utama nya atau lampu brogi nya oke jadi lampu brogi nya dibuatkan eee saklar tambahan nih guys sebagai on off lampu brogi nya ya jadi lampu brogi nya dapat di non off defense secara manual ya melalui eee saklar ini ya saklar kapak oke kita tempatkan se strategis ini kan ya oke penempatannya di bagian atas saklar sebelah kanan ya guys ini ada eee mode 1 mode 0 mode 2 ya oke langsung aja kita tes oke ini dia guys wow ini area joss banget ya oke oke kita lihat dari bagian topen nih oke jadi karakter sinarnya seperti ini guys sinarnya eee menyebar ya oke sinarnya putih solid oke ini joss banget guys oke oke untuk lampu brogi nya dapat diandalkan nih eee cocok banget digunakan eee untuk berkendari di malam hari ya lampunya lebih terang dari lampu bawaan atau lampu originalnya ini karena sudah di upgrade menggunakan lampu bilet instalasinya double nih lihat ya guys eee lampu bilet dengan daya atau watt sekitar 75 watt ya masing-masing broginya jadi ini total eee 150 watt nih oh gogel oke kita lihat lagi nih jadi berbeda ya guys dengan bilet proji ice turbo se atau proji isolator dan proji lainnya ya karakter sinarnya seperti ini oke jadi pola sinarnya tidak seperti kantong Doraemon ya iya tapi pola sinarnya eee flat cut up ya oke 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 menyorot jauh ya oke oke jadi ini lampunya menyorot jauh nih sampai ruko sebelah makanan ya oke apabila tidak teralang dengan mobil atau warung eee eee lampunya dapat menyorot jauh guys oke oke oh jauh semangat guys lalu berikutnya untuk lampu bilet IS X1M nya eee terhubung dengan lampu jauh ya jadi digunakan untuk fitur lampu jauh atau high beam nya oke kita tes penyala bersama nih guys oke 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 ini guys oke oke ini guys oke oke kita lihat dari bagian lokuit oke oke eee fokus di warung sana ya oke oke mantap untuk lampu bilet S500 ini sebenarnya sudah terang ya ditambah dengan lampu bilet tambahan di bagian pinggir atau kanan kirinya nih dengan bilet X1M jadi sinarnya menjadi lebih tebal guys gokil ya oke kita kembalikan ke posisi lampu sini ya kita lihat lagi nih alisnya nih oke motornya sudah kita hargai semua nih guys gimana nih hasilnya keren ya boleh silahkan memberikan pindah lainnya di kolom komentar oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bulais sudah percayakan Kedaerah Edus untuk makeover motor kesayangannya ditunggu modifikasi selanjutnya big respect dari Kedaerah Edus oke sukses selalu buat Bulais ya oke thank you Bulais oke bagi para alisnya lain bila berminat untuk makeover motor X-Max kesayangannya semacam ini seperti X-Max Milik Bulais bisa silahkan meluncur ke Kedaerah Edus alamat lengkap kami di Duruko Purwibeta 1 petas jangsinya 7 nomor 58 Cilduk Tangerang untuk patokan Kedaerah Edus ditipan Alto Basway Purwibeta 1 dan Indomaret oke untuk tanya-tanya seputar racun X-Max PCX Vario dan motor Matic lainnya bisa silahkan hubungi di 0812 8222 990 oke guys ingat rapi itu main saya bro thanks for watching see you at the next video selamat menikmati